Menteri Sosial Baru, Tri Risma, hari ini melakukan pelusukan di kawasan aliran Sungai Ciliwung untuk menemui para pemulung dan gelandangan. Risma mengajak bicara dan membujuk agar para pemulung dan gelandangan itu mau mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Warganet pun banyak yang membandingkan aksi pelusukan Risma dengan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Diberitakan sebelumnya, Risma melakukan pelusukan ke belakang kantor Kementerian Sosial, tepatnya di flyover Pramuka, Jalan Pramuka Sari 2, Jakarta Pusat. Dilansir oleh Tribun News.com, aksi pelusukan mensos pengganti Juliari Batubara ini menuai pujian dari netizen. Bahkan warganet membanding-bandingkan aksi Risma dengan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang disebut-sebut jarang pelusukan menemui warganya sendiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Risa Patria pun menanggapi komentar netizen. Ia menyebut setiap pemimpin memiliki cara dan gayanya masing-masing dalam mengelola pemerintahan. Risa tak mempersalahkan opini netizen. Kedati berbeda-beda gaya kepemimpinan, Risa menegaskan setiap pemimpin tetap punya satu tanggung jawab, yakni mengatur, mengelola, dan melayani warganya. Begitu pula dirinya dan Gubernur DKI Anies Baswedan maupun jejaran Pemprov DKI yang tetap menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana visi misi program dan peraturan perundang-undangan. Diketahui pada hari pertama berdinas, Mensostri Risma hari ini menemui seorang pemulung di kawasan aliran Sungai Ciliwung belakang kantor Kementerian Sosial. Risma berdialog dengan seorang pemulung dengan gerobaknya yang bersiap melakukan rutinitas pagi bersama istrinya. Setelah berdialog sekira 30 menit, selanjutnya rombongan terus bergerak. Di suatu sudut tampak salah satu lokasi hunian gelandangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!